Intro Belum juga muncul akan hasil sidang putusan perceraian antara DAUS Mini dan juga Shelfie Hanawijaya, namun pada kenyataannya, tensi panas justru kembali melibatkan keduanya. Ia, DAUS Mini yang merasa terus disinggung oleh pihak Shelfie, kini nampaknya murka melihat pihak sang istri yang dianggapnya terus menebar siwar jelang sidang putusan perceraian mereka. Merasa pihaknya dianggap pansos oleh pihak Shelfie, hal tersebut justru membuat emosi DAUS Mini meledak-ledak dengan pernyataan yang selama ini dilontarkan pihak sang istri. Lantas, seperti apakah bentuk pernyataan DAUS Mini yang nampak telah habis kesabaran menghadapi pihak Shelfie? Kalau kemamanya Babang sih, kita nggak ada masalah tetap berjalan dengan baik, nggak ada masalah. Yang membuat masalah itu kan kemarin itu dari pihak siapa? Yang melakukan tes DNA, bukan dari pihak DAUS. Boleh dites, boleh ditanya ke mamanya Babang. Ayo, disini. Ya kan, sebenarnya juga udah, sebenarnya nggak mau bahas. Udahlah, tutup buku. Lagi-lagi ntar. Ya kan? Ya maaf, teman-teman nanya lagi krosek kesana. Nggak ada abisnya. Drama, malah DAUS yang dibilang sama netizen. Kok jadi drama? Padahal siapa yang bikin drama? Yang dibikin settingan. Siapa? Eh maaf, DAUS Mini kalau mau settingan udah kaya, bos. DAUS Mini mau settingan udah kaya, bro. Bener nggak? Teman-teman tahu kan berapa kali yang nawarin. Ya kan? Ayo, bang mau settingan nggak nih ada penyajidang, dude? Nggak bisa bohongin. Gue udah kaya. Gue bukan tipikal begitu. Gitu lah. Nora, lu yang berpikiran bahwasannya nyeting. Terus juga dari Mami Ratu dibilang pansus. Hei, yang pansus siapa? Mereka itu amanah dari Omi. Yang pansus itu siapa? Kalian amanah dari mana? Kan gitu. Kalian itu cuma dibayar. Hanya meluruskan. Bukannya menjerumuskan. Bukannya mempekeru. Yang mempekeru itu siapa? Kan gitu. Makanya dari kemarin nggak mau bahas. Maksudnya selama ini masih... Masih nanggepin luar luar luar. Nggak ada yang aku menggeradi dari-dari. Jangan mengkambing hitamkan orang. Intropeksi diri coba. Bercuma gelar sarjana. Ya kan? Malu omongan ibu tua. Nggak usah nyebutin ibu tua juga. Emang itu dia udah ibu-ibu. Emang udah tua. Katanya sarjana. Gelarnya. Kok maka lama yang lulusan MTS ke? Ini emang bukan urusannya sama dia. Ini urusan percara yang aku gitu. Sama Bang Daos nggak ada urusan sama dia. Kita juga udah damai. Udah nggak ada urusan lagi. Kita minta TSDNA dan mereka nggak mau. Iya. Kenapa dia tiba-tiba nonggol gitu. Iya, lho. Maksudku kenapa gitu. Nggak ada urusannya dengan dia. Tiba-tiba ada di media kayak gitu. Bikin statement kayak gitu dulu. Ya udah. Kan dari kemarin juga dari. Ya kan mereka yang bergembar-gembar. Ya kan mengebu-gebu. Segala macemnya. Kalau Daos kan lagi-lagi hanya meluruskan. Ibarat namu. Ibarat kita tuh kehidupan sehari-hari ya Daos namu. Tuhan rumahnya mereka. Gitu ya kan. Jadi kalau Daos pun ditanya datang aja. Mau ngapain? Lebih baik daos mengurusin ibaratnya main sama dedek. Masih banyak yang harus diurusin men. Ngurusin acara di Serang. Kayak gitu. Kerjaan di Serang. Lebih baik begitu. Kalau nggak ada kerjaan di Serang atau acara TV. Ya main aja sama dedek. Itu aja. Kan udah dikuasakan. Waktu udah dikuasakan ya kan. Udah tinggal ngoprol aja ke Bang Icang. Sebagai kuasa hukum. Gimana gimana. Kan kemarin juga Bang Icang juga sudah meluruskan. Ya kan. Sudah meluruskan. Apa namanya segala macem. Terus sempet Daos juga disindir-sindir lagi. Segala macem. Nggak usah bawa-bawa gue. Nggak usah bawa-bawa Daos. Jadi jati diri sendiri aja udah. Tak hanya memanas. Lantaran adanya saling singgung di antara kedua belah pihak. Perahara dalam rumah tangga yang dialami oleh Daos Mini dan Shelfie. Nampak sulit diselesaikan. Lantaran adanya selisih di antara keduanya. Yang sama-sama bersikukuh untuk mendapatkan hak asuh anak angkat mereka, Al-Fati. Hingga detik ini, Shelfie yang belum pernah bertemu dengan sang buah hati. Nampaknya sudah tak mampu menahan rindu setelah empat bulan tak jumpa sang buah hati Al-Fati. Namun demikian, Daos Mini yang merasa memiliki sepenuhnya hak asuh sang anak. Nampaknya ingin mempertahankan sang anak di saat adanya perlawanan dari pihak Shelfie. Yang ingin merebut hak asuh anak yang kini dipegang olehnya. Lantas, seperti apa selisih yang terjadi antara keduanya perihal hak asuh anak? Dan benarkah pula jelang sidang putusan Shelfie merasa siap dengan status barunya sebagai seorang janda? Kalau masalah Al kan sampai detik ini kan memang belum ketemu. Jadi belum ada komunikasi juga sama Daos, belum bisa ketemu sama Al. Udah mau empat bulan. Tidak ada loh. Daos pun nanya ke pak wakil. Wakil wali kota. Pak, ini gimana pak? Ini soalnya kan begini-gini. Hak asuh ini diberikan sepenuhnya ke saya pak. Baik orang tuanya maupun perwakilan dari orang tuanya. Ya tidak bisa loh om. Itu kan berarti kan si dede jatuhnya ke om. Ada pun orang tuanya meminta dede untuk dikembalikan. Iya, kita kembalikan. Kan gitu. Kok ribut apa yang diributin. Kan ada ponakannya yang ngomong kemana-mana itu anaknya. Itu aja yang diurus dulu. Itu aja, nggak usah dede. Dedemah istilahnya udah tenang. Ini gigi-gini juga bapaknya. Gitu loh. Dengan sombongnya. Mampulah beli diapers. Beli susu. Sekarang maaf. Kan gitu. Kalau usaha pasti ya memperjuangkan. Pasti aku juga udah berusaha. Maksimal mungkin minta tolong sama kuasa hukum. Biar bisa dipertimbangkan. Wah asuh anak jatuh ke aku. Kalau misalkan tahitnya nggak sama aku ya. Tenggaknya bapak daus. Ada lebih logo lah membuka hatinya. Supaya kita bareng-bareng ngurus Al. Sampai dewasa. Biar Al juga tau loh. Ini loh ibunya. Ini loh bundanya. Gitu. Itu aja sih. Ini loh kenapa? Kalau saat ini sih. Aku lebih. Gimana? Nggak papan lah. Untuk saat ini Al sama papinya. Yang penting Al sehat. Panjang umur. Jadi anak pintar, anak soleh. Jadi sih pokoknya terbaik aja buat Allah. Di dalam perceraian itu kan pasti ada Mas Haida ya. Selama tiga bulan. Ya paling. Aku masih trauma dalam pernikahan. Belum ada hubungan sama siapapun. Masih mau sendiri dulu. Memperbaiki diri. Interveksi diri. Biar. Kedepannya lebih baik sih. Ya mudah-mudahan. Bisa dapat yang lebih baik. Kedepannya. Biar dapat suami yang baik. Tanggung jawab. Kalau saat ini belum ada. Sama. Belum ada deket sama siapapun. Lagi mau sendiri. Masih trauma lah intinya. Nikah itu masih pertimbangkan lah ya. Karena kan aku juga harus. Apa. Mengikuti Mas Haida dulu selama tiga bulan. Jadi nggak buru-buru banget lah. Mau. Mau deket sama siapapun juga masih trauma. Jadi pengen mau sendiri aja dulu. Itu. Kan udah dijelasin kemarin ya. Itu cuma hanya. Maksudnya sih. Nggak tahu saja. Nggak lebih dari apapun. Memang kita nggak ada hubungan apa-apa. Hanya. Hanya segera kuasa hukum dan klien. Itu aja. Memang nggak ada hubungan apa-apa. Aku juga. Salahnya di aku. Tidak ada konformasi sebelumnya. Sama. Kuasa hukum tersebut. Ya jadinya. Mungkin ada rasa kecewa dari. Karena tidak ada. Apa ya. Ijin sebelumnya. Tapi sebelumnya aku juga udah minta maaf. Sama Bang Mula. Ya kita juga. Ya udah. Udah. Udah dimahamin. Baik-baik sih. Alhamdulillah aja. Nggak ada. Nggak ada. Dendam-dendaman lagi. Ya siap. Nggak siap. Harus siap. Karena. Hidup itu kan harus melangkah terus. Ya lebih baik. Jadi. Dijalanin aja gitu. Nggak terbaik. Yang siap. Nggak siap. Harus siap. Harus siap mental. Harus kuat kan. Harus siap mental. Lebih memperbaiki diri. Lebih. Lebih. Lebih dewasa. Menghadapi. Semua ujian. Yang Allah kasih. Intinya. Ambil hikmahnya. Dengan ujian. Yang Allah kasih. Wajah sih. Lebih. Lebih ini aja. Lebih. Memperbaiki diri aja. Harapannya. Cuma. Yang terbaik. Semoga nanti. Persidangan. Keputusannya lancar. Tidak ada hambatan apapun. Tidak dipersulit apapun. Terus. Apa ya. Intinya siap mental aja. Yang terbaik aja. Yang terbaik aja.